Salam sejahtera baik kita semua dan salam jumpa dalam sukacita, dalam perlindungan Tuhan kita, Yesus Kristus. Mempercakapkan banyak hal tentang Yesus memang menarik, tetapi mengimaninya jauh lebih baik. Mengetahui banyak hal tentang Yesus memang menarik, tetapi mengimaninya jauh lebih baik. Memberitakan banyak hal tentang Yesus memang menarik, tetapi mengimaninya jauh lebih baik. Imanilah apa yang selalu kita percakapkan tentang Dia. Imanilah apa yang kita ketahui tentang Dia. Imanilah apa yang kita beritakan tentang Dia. Imanilah apa yang kita dengar tentang Dia. Sebab hanya melalui iman saja, kita boleh mengalami perjumpaan rohani dengan Dia. Imanilah apa yang membuat kita selalu bersama-sama dengan Dia selama kita masih hidup di dunia ini. Imanilah apa yang membuat kita mampu mengenalinya dengan baik dalam perjalanan kehidupan kita di dunia ini. Imanilah apa yang membuat kita berhikmat di dunia ini. Imanilah apa yang membuat kita berhikmat di dunia ini. Supaya kita menjaga diri dari kesibukan yang luar biasa, mempercakapkan banyak hal tentang Dia. Tetapi kita tidak mengimaninya sama sekali dalam kehidupan kita sehari-hari. Supaya kita menjaga diri dari kesibukan yang luar biasa, menghabiskan waktu, memberitakan tentang banyak hal tentang Dia. Tetapi kita tidak mengimaninya sama sekali dalam kehidupan kita sehari-hari. Supaya kita menjaga diri dari kesibukan yang luar biasa, menghabiskan waktu kita untuk mendengarkan banyak hal tentang Dia. Tetapi kita tidak mengimaninya sama sekali dalam kehidupan kita sehari-hari. Tetapi mari kita imani segala hal yang kita percakapkan tentang Dia. Segala hal apa yang kita percakapkan tentang Dia. Segala hal apa yang kita percakapkan tentang Dia dalam kehidupan keseharian kita. Tetaplah beriman kepadanya. Imanilah Dia di dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Terima kasih telah menonton!